Intro Jika pesudara dorang adalah penggemar film-film warkop DKI Maka wajah yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan kali ini catatan KJP Akan membahas sedikit tentang Pitrajaya Burnama Namun sebelum lanjut Seperti biasa klik subscribe dulu ya Buat pesudara dong yang belum subscribe Agar Katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku Peter Moses Burnama Dikenal dengan nama panggungnya Pitrajaya Burnama Atau panggilan singkatnya Pit Burnama Adalah seorang aktor kawakan tanah air Yang lahir di Cirebon pada 8 Agustus di tahun 1934 Yang kala itu Indonesia masih menjadi dia Belanda Menurut Patrick Matanasi dalam artikel Tirto.id Yani Pitrajaya Burnama berangkat dari teater Berjaya di layar kaca Nyong Ammon yang satu ini lahir jauh dari kampung nenek moyangnya Tapi sulung dari 13 bersaudara ini Kemudian dibawa pulang ke kepulauan Maluku Yang merupakan tanah leluhurnya Setelah menghabiskan masa remaja di Amahai Ia merantau ke Jakarta pada tahun 1956 Penampilannya di masa muda tergolong menarik Tapi di tahun 1950-an Ternyata modal tampang saja Tidak cukup untuk jadi bintang di film Peter Moses Burnama pun Relah jadi tukang dekor Dan penata lampu dalam syuting film Waktu seorang sutradara butuh aktor Maka jadilah dia aktor Ia membuang bau Belanda dalam namanya Dengan memakai nama panggung Pete Rajaya Burnama Alias Pete Burnama Wajahnya kerap muncul dalam film-film Indonesia Termasuk dalam film komedi Yaitu film-film Warkop DKI Beberapa penikmat teater Tak lupa bagaimana acting Pete Dalam pegelaran teater di masa mudanya Bermainannya sebagai kolonil Iskwerdo Dalam drama Monserrat Karya Emmanuel Robles Pada 1960 Menempatkan Pete sebagai pemain watak Yang sangat diperhitungkan Sukses yang dicapai lewat Monserrat Ternyata tidak hanya mengangkat nama Adni Tapi nama beberapa siswa Adni pun terangkat ke atas Dan barang tentu diantaranya Adalah Pitrajaya Burnama Aktor pentas yang kita hidangkan Dalam rubrik dari kehidupan seniman Minggu ini Tulis J.A.S. di surat kabar Minggu Pagi Pada 25 November di tahun 1962 Yang menampilkan Pitrajaya Burnama Di tahun 1960 itu Selain bermain dalam Monserrat Pete juga tampil dalam film Meski bukan peran utama Sutradara Wim Umbo Seperti disebut dalam Minggu Pagi Adalah orang yang menariknya Terjun ke dunia film Mula-mula di film Istana Yang Hilang Di tahun 1960 Yang merupakan produksi aris film Lalu mendung senja hari Di tahun dan rumah produksi yang sama Selain itu Ia juga tampil dalam film pejuang Lagi-lagi bukan peran utama Sebagai pemuda yang pernah belajar Teater di Admi Pitrajaya tidak kaku berakting Bersama orang-orang film Yang sudah berpengalaman Selain sebagai aktor Lelaki yang sering menggunakan Nama panggung Pitrajaya ini Juga adalah seorang sutradara profesional Ia kerap kali tampil dalam beberapa Film komedi wargop dan sejenisnya Ia pun sering pula mengambil Peran dalam film laga juga Film dan penghargaan pun Telah dicapai oleh lelaki Dengan ciri khas komis tersebut Film Nusa Penida Tahun 1989 Telah menghantarkannya Sebagai aktor pendukung terbaik Dalam ajang festival film Indonesia Ketika itu Puluhan film telah diperankan Dari tahun ke tahun Masa aktifnya Meski saat ini Om Peter telah tiada Namun ia tetap dikenang Dalam banyaknya film dirinya tersebut Itulah sedikit informasi Tentang Pitrajaya Murnama Lebih dan kurangnya Beta mohon maaf ya Dan semoga tayangan ini Bisa bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Damai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!